Wah enak banget ya makan-makan disini Iya komandan Misterilmi enak banget Makasih ya teraktirannya komandan Misterilmi Ini Wagyo A5 ini Sangat-sangat enak banget Iya punya aku juga enak nih buah-buahan Seger-seger buah-buahannya Apalagi susi-susinya juga enak banget Iya ya enak banget Enak banget ya masakan-masakannya Misterilmi enak poh Bintang 5 nih bintang 5 Iya nih bintang 5 nih Tapi restorannya kok kosong ya Ya iyalah Misterilmi Kayaknya karena mahal jadi kosong restorannya Oh iya bisa jadi sih Atau mungkin nanti malam bakalan banyak orang ya Mungkin aja pembeliannya banyak di malam hari kali Iya bisa jadi Misterilmi Wah enak banget Misterilmi Misterilmi Hah ada apa Kenapa kamu kesini Misterilmi Tolong Markas polisi koban sekarang telah diambil alih oleh ninja hitam Hah apa markas polisi koban diambil alih oleh ninja hitam sejak kapan Baru tadi Baru tadi Tolong Misterilmi Kita harus mengembalikan markas polisi koban itu Tolong Iya nih Misterilmi mari kita kembalikan markas polisi koban Iya nih kita segera pergi kesana nih Kita segera membantu mereka nih Emangnya disana ada berapa polisi Gak tau Misterilmi Yaudah lah Ayo mari kita pergi kesana untuk membantu mereka Iya ayo Misterilmi Ayo Ayo semuanya ikutin aku Kamu kesini naik ke apa Aku kesini lari-lari Misterilmi Karena tidak ada kendaraan lagi Yaudah lah bagus Yang penting kamu udah kesini dan memberitahukan aku bahwa ada penyerangan ke kantor polisi koban Dan sekarang kantor polisi koban telah diambil sama siapa tadi Sama Ninja Hitam Dan namanya juga jadi diganti jadi Ninja Hitam Koban Misterilmi Waduh kurang ajar Semuanya ikutin aku Nge-claim jadi Ninja Hitam Koban namanya Iya Misterilmi Mereka nge-claim Waduh waduh tidak bisa dibiarkan Tapi di anggota polisi yang lain ada korban gak Enggak Misterilmi Mereka semua aman-aman Misterilmi Cuman kalau ada yang berani merebut Markas Kantor polisi koban yang diambil alih oleh Ninja Ninja Hitam Koban Bakalan dibunuh Misterilmi Kami butuh komandan Kalau tanpa komandan kami hanya lemah Oh gitu ya Tapi komandan juga kalau tanpa kalian itu lemah Iya Misterilmi Kita ini harus Membantu satu sama lain Misterilmi Kita tidak bisa sendirian Misterilmi Iya betul-betul-betul Kita harus bareng-bareng nih Wah berani-beraninya Pala Ninja itu merebut markas polisi koban Buset Ninja Hitam Koban tuh di atas markas polisi koban Wah kurang ajar nih teman-teman nih Wah tidak bisa dibiarkan nih Iya Misterilmi tidak bisa dibiarkan Iya betul Misterilmi betul Wah kurang ajar nih Oh itu bosnya bukan Iya Misterilmi Itu bosnya Wah bosnya cukup lumayan tinggi ya Iya Misterilmi dia lumayan tinggi Tegas dan kuat Waduh aku harus gimana nih Ah yaudah gak apa-apa Ayo kita ngobrol dulu baik-baik bersama mereka Kalau mereka tidak mau ngobrol baik-baik Kita acungkan senjata kita dan tembakan kepada mereka Baiklah Misterilmi Ayo-ayo Misterilmi ayo Iya-iya-iya Wah gawat nih Hahaha Selamat datang komandan Misterilmi kan kamu Ya aku Misterilmi kenapa Selamat datang Misterilmi di markas Ninja Hitam Koban Hah apa kata lu Ninja Hitam Koban Ya ini sekarang markas namanya Ninja Hitam Koban Hahaha Selamat datang di markasku Enak aja kau mengklaim-klaim ini markas kamu Ya karena kan markas aku sudah mengambil alih Ya aku berhak untuk mengklaim markas kamu Sejak kapan kamu kesini? Sejak tadi Aku dalam beberapa menit bisa menguasai kantor polisi Koban Hahaha Dan mengubah kantor polisi Koban ini menjadi Ninja Hitam Koban Hahaha Berarti anggota kalian sangatlah lemah Hah anggota kami tidak lemah Kami hanya perlu bersatu Soalnya aku tadi lagi makan-makan Dan kita terpecah belah Makanya kita itu lemah Jadi kalau kita ingin kuat lagi untuk melawan kalian Kita ini bersatu Dan sekarang kita sudah bersatu Dan kita sudah kuat untuk melawan kamu Hahaha Lucu banget omongan lu Ah kelihatan lemah itu so belaga kamu ya Hah kelihatan lemah Siapa yang kelihatan lemah? Kamulah Dari segi fisik aku dengan kamu Aku lebih tinggi dan lebih kuat daripada kamu Ya betul Tapi Eeeh Chemisteri aku bersama anggota aku itu bagus loh Kamu tidak tahu ya? Hahaha Aku gak perlu tahu Karena Chemisteri aku dengan pasukanku juga bagus loh Memangnya kamu doang Hah terserah deh Jadi gimana nih? Kalian Mau pergi dari sini? Atau aku yang mengusir kalian? Apa? Kamu mengusir kami? Tidak mungkin Tidak mungkin Aku yang akan mengusir kamu Apa kau bilang? Kamu akan mengusir aku? Bagaimana cara kamu akan mengusir aku? Ya dengan menyerang kalian menggunakan katana aku Atau menggunakan suriken aku Hahaha Mungkin kalian akan Meningsoy Hahaha Easy peasy banget kayaknya Buat ngalahin kalian Heeeh Kurang ajar banget nih ninja-ninja nih Halo guys Kembali lagi bersama gue di channel Hilmi Hawari Kali ini gue akan bermain game Sakoro School Simulator lagi guys Dan di video kali ini Gue akan melanjutkan si Mr. Hilmi episode yang ke-14 Di episode ke-13 itu si Mr. Hilmi kemarin itu melawan Para badut Miksu Yang psikopat gitu guys Yang Apa nanya tuh Es krimnya tuh akan dibuat dengan daging manusia Ih sangat mengerikan sekali Dan si Mr. Hilmi dengan anggota-anggota yang lain Sudah merasakan Es krim Miksu itu yang terbuat dari daging tikus Waduh Emang kemarin itu Miksunya Miksu jahat guys Ada juga sih Miksu baik Tapi aku ya Sue aja ketemu Miksu yang jahat guys Dan di episode ke-14 ini Si Mr. Hilmi mungkin akan mengalahkan pasukan ninja hitam ini Untuk merebutkan kembali polisi koban guys Jadi gitu guys Oh 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 Kamu melamun ya karena kamu stress dalam strategimu Akan berperang bersama aku Tidak Aku tidak stress Aku tidak melamun Kata siapa melamun? Loh tadi melamun Haa cuman melamun bentar doang Bentar doang Tadi beberapa menit melamun Emang kamu ngelamun apa sih? Kepo lu Eh jangan nyerongot gitu loh Kecil-kecil berlagu ya lu Gue timpuk lu pingsan Kata siapa? Lu yang gue timpuk lu yang pingsan Ah kurang ajar kau Tubuh besar tapi sekali tonjok jatuh Haa lemah banget kamu nih Akanku ajar kau Eh tidak kena Hahaha tidak kena Pukulan kamu tidak kena Meleset meleset Kurang ajar kau Bos bos Jangan sampai meleset bos Memalukan sekali bos Diam kalian Jangan berisik Hahaha tidak kena Tidak kena Wewewewe Kurang ajar ya kamu Polisi culun Hah polisi culun Kamu yang culun Mukul aja kak becus Dasar ya Ayo guys Kita harus kembalikan markas kita Karena kita tidak boleh Membiarkan penjahat seperti ini Menguasai markas kita Atau Kalau penjahat seperti ini Menguasai markas kita Mereka Bisa aja Menghancurkan kota ini Dan membunuh orang-orang disini Yang tidak bersalah Atau mencuri Barang-barang orang lain disini Kita tidak bisa Biarkan mereka itu Menjadi penguasa disini Kita harus Mengamankan kota ini Dari segala bentuk kejahatan Siap Kumanda Malaysia Ilmi Yo semuanya Mari kita serang Bersiap-siaplah Semuanya Serang Akanku hajar kau Ayo Tembaki Tembaki mereka Para polisi Bagus Wah Kau harus tembaki mereka Dari jarak jauh Dar AWP AWP Keker Tembak mana Ini ninja Dar 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 Pingsan kau Bagus 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 Para polisi Bagus Wah Para ninja Ada yang Ada yang ini Ada yang Nyempil disini Aduh kesian banget Yang penting Para polisi Koban ini Telah berhasil Melebut kembali Markas polisi Kobannya Kita akan Hancurkan Markas ninja Koban Tapi bentar Sebelum aku Menghancurkan Markas ninja Koban itu Alangkah baiknya Aku masuk ke dalam Markas ninja Koban ini Ada apa sih Di markas ninja Hitam Koban ini Aku juga penasaran Apakah kalian penasaran Btw Kalau kalian mau Props ID nya Nanti aku Bakalan kasih Props ID nya Di akhir videonya Let's go Mari kita Masuki markas Ninja Hitam Koban Dan ini dia Markas ninja Hitam Koban Oh my god Disini karpet Mahal nih Guys Ini karpet Harganya Miliaran nih Dari mana Mereka bisa Membawa Karpet ini Kayaknya Mereka mencuri Soalnya Mereka itu Penjahat Dan disini Ada sofa Untuk Mereka Meeting Dan disini Ada buku Buku juga Ternyata mereka Juga lanjut Baca buku Pantesan Mereka itu Penjahat Tapi agak Pinter Karena mereka Itu Sering Baca buku Sering Nyari Ilmu Pengetahuan Dan di atas Ini ada Apa Oh Di atas Ini adalah Kamar Mereka Buset Kamar Kamar Mereka Lihat nih Disini Ada Komputer Kita Hack Di dalam Komputernya Ada Akun Bank Dengan Uang Senilai 1 Triliun Dolar Buset Kayak Juga Kayaknya Orang Orang Ini Bisa Aja Merampok Merampok Tapi bisa Aja Nggak Mereka Bisnis Tapi kita Nggak Tau Kita Nggak Boleh Seuzon Let's go Mari kita Langsung Saja Hancurkan Markas Polisi Hancurkan Markas Ninja Hitam Koban Ini Berani Mengambil Hak Orang Jadi Mari kita Hapuskan Markas Ini Let's Go Dengan Kekuatan Masram Kita Akan Menghancurkan Markas Ini Oke Guys Markas Markasnya Ini Sekarang Menjadi Hancur Guys Makanya Jangan Berani Berani Merebut Markas Polisi Koban Jadi Ini Akibatnya Oke Guys Videonya Sampai Bertunggu Gini Di next Video Kita Akan Melanjutkan Si Mr. Hilmi episode Yang ke-15 Di Si Mr. Hilmi episode Ke-14 Ini Si Mr. Hilmi Berhasil Memulangkan Atau Memberantas Para Penjahat Dari Pasukan Ninja Hitam Koban Dan Si Mr. Hilmi Berhasil Oke Guys Sampai Berlumun Lagi Di next Video Bye Bye Thanks For Watching